Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jabar bakal ngelakonan rapid jeng swab test bikin nolak lampahan di stasiun kota Bogor, Turta Bojonggede, Poy Jumaah Kiwari. Cepatlah 1.000 tepikas 1.200 orang jadi sasaran tim gugus tugas bikin ngelar kasus impor COVID-19 ke Jawa Barat. Koordinator Subdivisi Pengawasan Masa dan Penenggakan Aturan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Anuta Yalianti, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Dedi Taufik, Nembraken, Operasi Gabungan Turta Prak-Prakan Tes Masif bakal dilakonan di stasiun Bogor, Jeng Bojonggede, Poy Jumaah Kiwari. Cepatlah 1.000 tepikas 1.200 orang anunya orang lalampahan dina KRL jadi target dina ETA Tes. ETA HTA dilakonan lantaran Jabodetabek jadi epicentrum COVID-18. Lebih TETA penumpang KRL di ETA 2 stasiun T ngahontal 250 ribu orang saban poena. Lian tikitu prak-perakan tes dilakonan selaku deteksi awal sangkan Anungadara Gdegajabar nyanyadina Kayaan Sehat turingi ngelar kasus impor COVID-18 ke Jawa Barat. Dalam waktu bekerja kita memakbukan kita dapatkan untuk tempat-tempat orientasi turi. Dan direncanakan ambil di Popol, Peruntuk, di stasiun. Kita dapatkan untuk itu. Itu juga sama terhadap pelaku berjalanan. Pelaku berjalanan ini pasti ada yang digunakan. Berbasis seti, ada yang berbasis seti, ada yang berbasis seti, ada yang berbasis seti, tempat. Hari Jumat dikirakan kita akan melakukan operasi gabungan di Pogol, di stasiun, di Pogol ini yang di stasiun kota dan stasiun, di Bungu Kedai yang diambil kita. Sajaroni Kitu, Kepala Dinas Perhubungan Anutayalianti, Koordinator Subdivisi Sterilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jabar, Hari Antasari, Nandesken, tes dilakonan Nalika Stasiun Kerdinakaayan Pagegek, nyetati jam 5 pasosore tepika jam 8 peting. Lianti Dinamoda Transportasi KRL, Hari Nemraken, tes masif bakal dilakonan Dinamoda Transportasi Sejen. Hari Piken Ojol, Hari Ngecesken, pihak namerdih ke aplikator, ngadago tepika evaluasi PSBB Jabar tanggal 20 Genep Juni 2020. Kita masih berpegangan kepada surat saya, kepada aplikator untuk tidak menghidupkan menu penumpang sampai pembatasan tes PM FSBB yang tanggal 26 Juni. Jadi setelah 26 Juni maka berlakulah ketentuan yang S11. Tepika poerbomangkukna gugus tugas masih boga 28.000 rapid test, 17.000 swab test, 10.000 regen PCR, 72.000 regen RNA, 70.000 ADP, turta 18.000 masker KN-185, kukitu nakasaya ganana dijabar dicindekan aman. Budi Hartati, Bandung TV